Ya, sidang makamah konstitusi memang lagi berlansung, tapi seperti yang kita lihat dan kita saksikan bahwa tidak ada satupun permohonan dari para pemohon yang diterima dengan baik oleh majelis. Kenapa begitu majelis beralasan bahwa permohonan pemohon tidaklah mendasar dan tidaklah ada pembuktian yang kuat dari gugatan-gugatan yang mereka berikan. Nah, dari sini tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa makamah konstitusi bakalan menolak seluruh gugatan dari para pemohon. Di mana para pemohon hanyalah memberikan gugatan-gugatan yang lemah, tidak ada bukti yang kuat untuk meyakinkan para majelis, hakim mahkamah konstitusi untuk membenarkan dalil-dalil para pemohon ini. Dan juga, dari saksi-saksi yang mereka ajukan tidaklah ada yang bisa menguatkan dari pembuktiannya. Ya, kita tahu bahwa Anies, Muhaimin, dan Ganjar Mahfud permohonannya sudah pasti bakalan ditolak oleh majelis hakim mahkamah konstitusi. Hahaha, tentunya ini sudah membuat hati para-para pendukungnya mungkin hancur lebur. Tapi, jangan berkecil hati. Masih ada pemilu pada tahun 2029 nanti. Silahkan maju lagi jika ada kesempatan dan tentunya di sana, tolong buktikan, tolong ambil simpasi masyarakat. Jangan hanya menyalakan, menyalakan. Jangan hanya berburuk sangka, berburuk sangka terhadap pemerintah, terhadap jalannya pemilihan umum ini. Tapi, tampakkanlah keikhlasan dan ketulusan kepada seluruh masyarakat. Jika simpasi masyarakat akan Anda raih. Tapi jika Anda yang Anda tampilkan hanyalah keangkuhan, kesombongan, tentunya masyarakat bisa menilai bahwa Anda tidak akan layak untuk jadi pemimpin. Mungkin ada sebagian kecil yang suka terhadap sikap dan perilaku seperti itu. Tapi, sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki hati nurani, yang sudah memiliki pikiran yang jernih, tentu tidak akan suka dengan hal-hal yang seperti ini. Jadi, kepada yang kalah dalam pemilu ini, saya harapkan tahu dirilah. Tidak usah teriak-teriak lagi. Terima kenyataan dan ikhlaskan bahwa itulah takdir Tuhan terhadap Anda. Jadi, ikhlas, istiqomah, istiqoroh atau tenangkan diri dan mulai lagi. Kehidupan yang baru yang jauh dari kebisingan dan keributan-keributan yang selalu teriak-teriak curang. Dan, silakan katakan kepada seluruh pendukung-pendukung Anda, kepada pemohon 01 dan 03, silakan tunjukkan bahwa keluarkan sikap untuk para pendukungnya supaya menerima hasil dari Mahkamah Konstitusi. Selamat menikmati.